Intro Pak, ini sudah mulai sejak kapan Pak? Kuasa berjalan satu minggu, kita mulai Alasannya kenapa Pak? Untuk memilih ini Pak? Ya, tak ada tabar rezeki lagi Biasanya untuk transaksi itu, biasanya sampai berapa ini Pak? Juta per satu harinya itu Pak? Per satu harinya kalau mendekati Lebaran Itu bisa sampai 20 hingga 30 juta per hari Intro Intro Pak, ini sudah mulai sejak kapan Pak? Sejak Lebaran, puasa kurang, puasa berjalan satu minggu, kita mulai Ini berarti sudah satu minggu di sini? Sudah satu minggu Kenapa ya Pak Pak? Apa, awal-awal ini sudah mulai melakukan jasa penungkaran uang Pak? Ya, kami memang biasa dari awal untuk puasa Dari dulu saya memang dari awal, lebih awal dari dulu Ini, biar untuk melayani masyarakat lebih awal, lebih murah Biasanya, ini kita memang membuka lebih awal Kalau awal-awal seperti ini, fee-nya berapa sih Pak? Fee-nya itu kalau awal-awal kita lihat juga keberadaan pasar Kalau memang pasar muda itu tahun-tahun kemarin itu kita bisa buka 5% Tapi untuk tahun ini, kita awal sudah 7,5% 10,5% Berarti semakin mepet nanti? Betul, semakin nanti semakin hari ke depan-ke depan berubah itu, fee Semakin bertambah ya? Ini uang berapa saja Pak? Ini kita membawa cuma seribuan yang tidak ada Kita komplit dari 2.000 sampai 20.000 Ini yang 5.000 justru ada 2 emisi, emisi lama sama emisi baru Ini emisi lamanya ini mudah, tapi yang emisi baru agak sulit ini Agak sulit? Iya Barangnya maksudnya Pak? Barangnya agak sulit Tapi untuk keminatnya banyak? Alhamdulillah banyak Ya, kebanyakan yang baru malahan ini Untuk emisi 5.000 ya? Ya, emisi yang baru Pak, untuk saat ini kan baru-baru awal Pak ya? Iya Itu gimana Pak? Combinatnya dari desa penukaran uang disini Pak? Nah, untuk budus ya untuk awal-awal ya gini Ya, itu juga agak sepi Nanti makin ke depan makin rame, makin rame Apalagi kalau nanti lebaran kurang 3 hari Pak Dari itu rame lagi juga Iya, iya ini Yang paling banyak diminati yang uang berapaanan Pak? Untuk yang diminati ini yang paling banyak ini Ini yang 5.000an Ini banyak meminati 5.000an ini Ini banyak Kalau jenengan ini asalnya dari mana Pak? Saya menurut dari Semarang Pak Kalau kesehariannya sendiri? Keseharian jualan, masih Nah, itu alasannya kenapa Pak? Untuk memilih ini Pak? Ya, tak ada tambah rezeki lagi Gitu Itu tambah-tambah pemasukan Mas Gitu Ini puasa kalau nasi kan agak berkurang Makanya kita kalau puasa tidak akrobasi Kalau bisa dibilang untuk hasil ini lebih banyak atau gimana Pak? Alhamdulillah kalau kita berbicara banyak ya tinggal modal Oh, modalnya banyak ya berarti ini banyak Cuman modal saya sedikit Berarti ini ya sedikit Gitu Biasanya Pak kalau hari-hari mau mendekati lebaran itu kan banyak sekali ya Pak yang menukarkan uang itu Biasanya untuk transaksi itu biasanya sampai berapa ini Pak? Juta per satu harinya itu Pak? Per satu harinya kalau mendekati lebaran itu bisa sampai 20 hingga 30 juta per hari Tapi tiga Untuk saya ya mungkin untuk yang lainnya saya nggak ngerti Kan relatif gitu Ya Ada mungkin ada yang rame Ada yang sepi Gitu Tapi rata-rata kalau mau Mau lebaran menginjak lebaran itu hampir 20-25 juta habis Transaksinya ya Pak? Betul Betul veda Terima kasih